Intro Sikap pelit Baim Wong terhadap Paula Verhoeven kembali dibahas publik di tengah kabar perceraian mereka Pembahasan ini bermula dari beredarnya video sang aktor memamerkan saldo ATM miliknya Dilihat dari postingan sebuah akun gosip terekam momen Baim Wong masuk ke dalam ATM untuk mengecek saldo Kemudian tertera angka 1 triliun pada layar mesin ATM Dia pun menghitung sambil merekamnya Nah ini saldo gue Tuh pertama kalinya nih gue spill nih Nih ya totalnya nih Ini tuh seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta, sepuluh juta, seratus juta, satu miliar, sepuluh miliar, seratus miliar, satu triliun Ucap Baim Wong sambil menunjuk layar mesin ATM Alih-alih mendapat ujian Baim Wong malah dicipir sedang membohongi warganet Diakini saldo yang direkam itu hanyalah stiker semata Perhatikan baik-baik pas udah nunjukin saldo 1T Itu seperti bukan di layar ATM Tapi jelas banget itu stiker Terlihat jelas pantulannya kasar Tidak sehalus layar ATM Ujar salah satu warganet Apa yang dibahas warganet merujuk pada curhatan lawas Paula Verhoeven kepada Nagita Slavina Saat itu Paula mengatakan biaya perawatan tubuh dan wajahnya tidak dibiayai oleh Baim Wong Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah gak usah ditanya dia diberi kartu kredit sama suaminya aku mah belum Tanya Paula Verhoeven pada Gigi Paula pun berseloroh dirinya akan meminta bantuan Gigi untuk mempengaruhi Baim Wong Kayaknya aku butuh bantuan Gigi untuk menginfluence suami aku Canda Paula Verhoeven Perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah kalau selesai ditanya dia kasih tau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!